Halo Bidikers Menjadi seorang tentara berarti siap mengabdikan diri bagi bangsa dan negara Tak hanya berkutak dalam urusan perang, tentara juga seringkali dibuatkan dalam berbagai aksi-aksi kemanusiaan Seperti bencana alam hingga bantuan pendidikan di daerah pedalaman Nah Bidikers, berikut aksi-aksi heroik tentara paling mengharukan dan menegangkan di dunia Seperti apa kisahnya? Mari kita bongkar Berjecer Membentuk Jembatan Manusia Bencana alam yang melanda sebuah wilayah di China Membuat berbagai infrastruktur rusak Termasuk jembatan gantung yang menghubungkan sebuah wilayah ke wilayah lainnya Karenanya, tentara yang diturunkan dalam kondisi darurat tersebut Mengambil inisiatif beresiko yang membuat kita berdecah kagum Sebagai pengganti kayu pijakan jembatan yang rusak Para tentara ini berjejer membentuk jembatan manusia Agar warga dan anak-anak bisa melintas Mereka berjejer rapat dalam posisi tengkurap Lalu merelakan pundaknya Dijadikan sebagai pijakan untuk melintas Aksi tentara ini sungguh menegangkan Bagaimana tidak? Salah sedikit saja bisa membuat mereka jatuh dan terseret arus sungai yang sangat terat Wah, sungguh aksi yang sangat heroik ya Selamatkan Sandra Agi Kongo Seorang warga negara Amerika Serikat Dr. Sarah Vosnik disandra oleh kelompok bersenjata di Kongo tahun 2020 lalu Yang diketahui telah disekat selama 16 hari Mendengar informasi tersebut Pasukan TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Kongo Segera berinisiatif untuk mengambil tindakan Pasukan TNI berupaya menghindari terjadinya kontak senjata Sehingga menempuh jalan negoisasi Meski demikian Pasukan TNI juga memiliki opsi kedua Jika negoisasi gagal dilakukan Pasukan TNI telah bersiap mengambil tindakan bersenjata Jika terjadi situasi genting dalam negoisasi tersebut Alhasil, negoisasi berjalan sukses Dan Sandra berhasil dibebaskan tanpa harus terjadi kontak senjata Wah, salut deh sama pasukan TNI yang berhasil membebaskan Sandra tanpa kontak senjata Bantu warga menyeberang jembatan kayu Kondisi jembatan kayu yang rusak Paska diterjang banjir pada tahun 2020 lalu Membuat anggota TNI di Kabupaten Rokan Hulu Riau turun tangan Setelah mendapat laporan warga Pembatu letan dua pelga atau hayanya Merupakan seorang babinco Turun ke lapangan bersama anggota TNI lainnya Mereka pun membantu warga menyeberang di jembatan kayu tersebut Aksi yang dilakukan anggota TNI ini cukup berbahaya Pasalnya jembatan kayu tersebut sudah bolong-bolong Serta sebagian kayunya sudah lapuk Mereka harus selalu waspada agak tak jatuh ke sungai Aksi beresiko ini dilakukan karena jembatan tersebut Merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Tiga desa di wilayah tersebut Sungguh mulia ya Membuat rakit bambu untuk penyeberangan Karena tak ada jembatan penghubung Anak-anak yang akan menuju sekolah Terpaksa mengarungi sungai yang cukup deras setiap harinya Menyaksikan hal tersebut TNI yang bertugas di wilayah perbatasan RI Timur Lengpet Terpanggil untuk berbuat sesuatu Mereka akhirnya membuat rakit dari bambu Agar anak-anak tersebut bisa menyeberang dengan aman Rakit yang dibuat pun cukup sederhana Terdiri dari beberapa batang bambu Yang diberi beberapa jerigen di pinggirnya sebagai pelampung Kemudian tali dibentarkan sebagai pegangan agar rakit bisa digerakkan Apa yang dilakukan prajurit ini sebenarnya sangat beresiko Pasalnya rakit bisa saja terseret jika arus sungai berubah menjadi sangat deras Namun demikian Tindakan para prajurit TNI ini Telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi anak-anak tersebut Wah, mesti sederhana tapi bermanfaat banget ya dedikus Salut nih Mengajar mengaji di pedalaman Sebagai abdi negara Prajurit TNI tentu harus siap dan mampu membantu masyarakat Terlebih lagi Para prajurit yang bertugas di pedalaman Mereka tak hanya membantu membangun berbagai fasilitas Seperti rumah ibadah Jalan ataupun jembatan Tapi Kadang-kadang harus menjadi pengajar karena kurangnya guru di wilayah tersebut Seperti yang dilakukan oleh pelatuh Yasir Arafat dan prajurit lainnya yang bertugas di pedalaman Aceh Setiap malam Ia dan kawan-kawannya mengajar anak-anak mengaji di makin Mereka bertindak layaknya guru agama Karena kurangnya tenaga pengajar di wilayah tersebut Anak-anak pun Salah terbantu dengan kehadiran prajurit TNI tersebut Kegiatan seperti ini merupakan hal yang sudah biasa dilakoni Oleh prajurit TNI Hampir di setiap wilayah mereka bertugas Mereka melakukan hal serupa demi membantu masyarakat sekitar Wah, keren ya Bersahabat dan Merawat Nenek Tua Rentah Ada sebuah kisah mengharukan dari prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan RI Papua, Lugini Prajurit TNI bersahabat dengan seorang nenek tua bernyama Sumiati Tak hanya bersahabat Mereka juga merawat nenek yang sudah kehilangan suaminya itu Pertemuan mereka diawali ketika suami Sumiati meninggal dunia Mereka melihat kondisi nenek Sumiati yang sudah rentah Dan sudah tak bisa apa-apa karena lumpuh Mereka pun tergerak untuk merawat si nenek dan menganggapnya seperti ibu sendiri Nenek Sumiati merupakan transmigren asal kediri Dia dan almarhum suaminya telah menetap di Papua sejak 2009 silam Sepeninggal suaminya, Sumiati pun hidup sebatang kara di Papua Dia sangat berkeinginan untuk kembali ke daerah asalnya Saat prajurit TNI telah habis masa tugasnya Mereka pun akhirnya ditarik kembali ke Jawa Mereka sangat sedih karena harus berpisah dengan nenek Sumiati Namun hal tak peduli terjadi Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa Yang mengetahui kisah persahabatan prajurit TNI dengan nenek Sumiati Pemerintahkan anggotanya untuk menjemput dan mengantar nenek Sumiati kembali ke kediri Alhasil, nenek Sumiati akhirnya pulang kampung dan bertemu keluarganya di kediri Namun, tak lama setelah bersuat kembali dengan sanak keluarganya Nenek Sumiati pun meninggal dunia Mengetahui hal tersebut, prajurit TNI yang pernah merawat dan mengantaranya pulang ke kediri Berduka atas kepergian nenek Sumiati Sebuah kisah yang sangat mengaruhkan ya Nah, berdikir situasi aksi-aksi heroik tentara paling mengaruhkan dan menegangkan di dunia Meski identik dengan sikap yang tegas dan keras Tugas tentara tak melulu menenteng senjata Mereka juga terlibat dalam berbagai aksi sosial dan kemanusiaan Wah, salut banget ya pokoknya Video dari video tadi, mana ini menurutmu yang paling mengaruhkan? Bagi jawabanku di kolom komentar Di bagian informasi kali ini, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa